Oke, kembali lagi di review produk Kali ini saya akan mereview sebuah produk bumbu nasi goreng Dari Sasa Sebelumnya saya sudah mereview yang rasa sambal mata Terus nasi goreng jawa Dan juga yang terakhir kemarin Barbecue Ini sudah yang keempat ya Ini dari varian bumbu nasi goreng Dari Sasa ini Kalau tidak salah ada 5 ya Varian dari bumbu nasi gorengnya Ini seperti ini Dari bumbu nasi goreng Sasa Bumbu nasi goreng ayam spesial Untuk kali ini warnanya sama Kurang lebih seperti ini Untuk 4 porsi Bumbu nasi goreng rasa ayam spesial Produksi PT Sasa Inti Probolinggo Pabrik Pekasi Indonesia Sudah ada halal MUI-nya ya Berat besinya 20 gram Ada gambar kepala Apa Topi koki ya Topi koki Terus ini ada seperti ini Ya Kita lihat bagian belakangnya Ada tulisan Sasa Bumbu nasi goreng ayam spesial Diraci khusus untuk memasak nasi goreng Dengan mudah dan cepat Tanpa perlu pertambahan bumbu lainnya Lengkap dengan ekstrak ayam dan daun bawang Sehingga rasanya lebih lecet Nikmati lecetan nasi goreng Buatan sendiri di rumah dengan Sasa Nasi goreng ayam spesial Ini bawangnya versi bahasa Inggris Kita lihat komposisinya Ada garam, gula, matrorexin Penguat rasa, maratrim, gulutamad, diatum inosinat, dan guanilat Ada kecap kedelai bubuk Ekstrak ayam, daun bawang kering 4% Bawang putih bubuk 1% Prisa sintetik wok Bawang bombay, bubuk 0,5% Dan lada putih 0,5% Ada informasi alergennya juga Di bawahnya versi bahasa Inggris Nah ini layanan konsumen Sasa Ada websitenya www.sasa.co.id Facebook, Instagram, Youtube, dan juga lainnya Kreasi Sasa Ini barcode dan QR code Di sini informasi nilai gizi Per takaran saji 5 gram Sajian perkemasannya 4 Nah ini Seperti ini Terus di sini ini cara memasaknya Ada 1, 2, 3 langkah ya Dari Sasa Bumbu Nasi Goreng Ayam Spesialnya Seperti itu mungkin Segi tampilan kemasan Sasa Bumbu Nasi Goreng Ayam Spesial Ya ada keterangannya ya Lengkap dengan daun bawang Di kemasannya Lalu bagaimana dengan hasil dari Masakan Bumbu Nasi Goreng Ayam Spesialnya Oke saya masak dulu Bumbu Nasi Goreng Sasa Rasa Ayam Spesialnya ya Oke sudah dimasak dari Sasa Bumbu Nasi Goreng Ayam Spesialnya Lalu bagaimana dengan hasil masakannya Nah ini adalah hasil masakannya ya Ini ada tambahan daun bawang ya Jadi tidak perlu Tambahkan bawang lagi ya Tapi bisa juga ditambahkan bawang Ini lebih mantap Untuk segi rasanya enak Rasa gurihnya begitu mantap Dari Sasa Bumbu Nasi Goreng Ayam Spesial ini Gurihnya memang hasil masakannya ya Terus juga dari segi Bumbu rasa ayamnya cukup berasa Dan juga ini ada taburan bawang-bawangnya ya Jika yang rasa barbecue ada seperti model TPP ya Ini ada daun bawangnya Rasanya benar-benar mantap ya Jika ingin membuat nasi goreng Yang untuk bumbu nasi goreng yang satu ini Sangat direkomendasikan untuk dicoba Karena tidak perlu lagi ditambahkan bawang Ini sudah lengkap seperti yang dikemasannya Diterangkan ya disininya Jadi Tidak Tanpa Mudah Memasak nasi goreng dengan mudah dan cepat Tanpa perlu tambahan bumbu lainnya Karena sudah ada ekstrak ayam dan juga daun bawangnya Ini tanpa Penambahan bumbu lainnya Tapi lebih Disaran penyajiannya Lebih bagusnya Ada dagingnya Terus dan sebagainya Atau telur juga lebih mantap Oke sekian mungkin Review produk dari sasa Bumbu nasi goreng ayam spesial Bagaimana pendapat kalian Silahkan sampaikan di kolom komentar Jangan lupa untuk like dan juga subscribe Agar dekat tinggalan video Video terbaru dari Tafakur Sampai jumpa di review produk lainnya Bye